Halo Sobat Otomotif, nah berikut ini adalah trik buat memasang seal power steering, yang ini Nah, seal ini harus berada di posisi bagian dalam, di sebelah sini Kemudian untuk racknya, dia harus masuk ya, ke dalam sini Kemudian dia harus melewati bagian seal ini Karena ini terbuat dari karet, terus gigi-gigi ini sangat tajam guys Ini bisa berpotensi buat merosak bagian seal, yang sebelah sini Jadi kalau cara kita salah, maka seal ini dia akan bocor, terus minyak power steering dia akan keluar ya Nah, kalau sudah masuk, di sebelah sini, yang bagian sini juga ada seal, sama Sealnya yang ini Ini Masuk di sebelah sini Di sebelah sini juga tajam sekali Jadi harus ada triknya ya Oke, teman-teman bisa disimak video ini Dan jangan lupa buat subscribe, jika video ini bermanfaat Kita siapkan oli power steering Nah, kalau teman-teman tidak ada, bisa menggunakan oli matik Jenisnya ATF SP3 Seperti ini ya Ini bisa menggantikan oli power steering Kita tuangkan sedikit Ini nanti sebagai pelumas ya Kemudian triknya menggunakan ini guys Kita pakai kertas Mika Mika transparan Dan ini teman-teman bisa beli di toko-toko alat tulis Harganya sangat murah Tidak ada seribu rupiah ya Pasangnya seperti ini Kita putar mengelilingi as Menutup semua gigi Kemudian kita lumasi Ini kita oleskan sampai rata ya Tidak ada seribu rupiah Lalu di bagian sil karetnya Tinggal kita masukkan seperti ini guys Nah, dengan trik ini Sil karet dia akan aman Jadi tidak terkena gigi-gigi yang tajam Sambil kita putar ya Dijamin karetnya ini akan aman 100% Dia tidak luka Sudah bisa masuk Sudah bisa masuk Nah, posisinya seperti ini Tinggal kita lepas yang mikanya Lalu ini kita lepas yang bagian sil teflon Teman-teman bisa menggunakan cutter Yang sil teflon ini agak keras ya Oke, bisa terlepas Oke, bisa terlepas O-ring karet Udah ya Kita pasang O-ring yang baru Nah, kita siapin air panas guys Ini buat memasang sil yang dari teflon Ini kalau kita celup Ini kalau kita celup Dia akan mengembang Dan ini celupnya gak boleh lama-lama Nanti dia melar yang membesar ya Jadi cukup sebentar Lalu kita pasang seperti ini Ini masih agak keras nih Kita rendam lagi Sebentar Coba pasang lagi Memang agak susah ini yang sil teflon Oke, berhasil guys Nah, yang sil tadi Pasangnya tinggal ditekan Dipukul pakai palu ya Kasih pelumas Sampai jumpa Yang sil bagian ujung Sama caranya Pakai meka yang seperti tadi ya Oke, sudah berhasil guys Jangan lupa untuk Racknya Giginya ini kita lumasi Jangan lupa untuk mengembangkan Jangan lupa untuk mengembangkan Jangan lupa untuk mengembangkan